Selamat pagi ya, bersama kita Pak Tani BS ya Ini langsung saja ya, baru langsung cepat Ini adalah sambung pucuk ya, ini masih ada bijinya ya Ini berdekat kan, ini masih ada bijinya ya Jadi ini kita sambung pucuk bertujuan supaya mempercepat Namanya fase generatif ya, atau fase buah Bapak Ibu Jadi caranya atau triknya Bagaimana sambung pucuk yang benar dan betul Dari tanaman pokat Kita akan ulas sedemikian rupa Supaya kawan-kawan pemula, supaya tidak gagal ya Oke Oke Bapak Ibu, ini ya hasil kita ya Setelah potong pucuk ya Ini kisaran umur 2 bulan ini ya Bapak Ibu 2 bulan ya Ini dari biji ya Ini masih ada bijinya ya Kita sambung pucuk supaya namanya cepat berbuah ya Jadi kita saling sharing saja Ini merupakan sambung pucuk ya Bisa juga dicangkok ya Tapi kalau cangkok biasanya Dalam pengaruh negatifnya Kalau cangkok biasanya Akarnya itu tidak ada menggunakan akar tunggang ya Sehingga Apabila namanya Terlalu rimbun dan juga angin kencang Pasti rubuh ya Alangkah sayang Bapak Ibu Kalau ibaratnya rubuh Kibatnya kalau kita sudah mau bebuah ini Wah 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 Tiba-tiba ambruk Waduh Boleh tiba-tiba saling kita pabuk ya Jadi kami sarankan adalah Sabu pucuk aja ya Lebih bagus Dan lebih Kokos tenaman kita ya Oke Langsung kita ke TKP ya Ini kita semai ya Dari biji apokat ya Dan kita tunggu Seberapa bulan sudah tumbuh Jadi langsung Kita sambung pucuk ya Triknya adalah begini ya Pilihlah apokat Atau tanaman apokat Yang subur dan juga sehat ya Dalam kondisi sehat ya Supaya mempercepat Proses pertumbuhan ya Jadi kita sambung Jenis ini Kalau Bapak Ibu Kalau ibaratnya sudah paham apokat ini Pasti Jenis apokat Aligator ini ya Ibu Bapak Ibu sudah paham pasti Ini para senior apokat ini Ini ciri-cirinya ini Bergelombang dia Ini jenis aligator ya Jadi langsung saja ya Ini kita potong saja ini Bapak Ibu Potong Usahakan Pisau yang kita gunakan adalah Tajam ya Dan tajam dan juga Bebas karat Itu wajib hukumnya ya Bapak Ibu Nah oke Sudah begini Dan apabila basah Bapak Ibu ya Jangan basah ya Usahakan Oke Bapak Ibu Ini usahakan Dalam kondisi Wajib kering ya Bapak Ibu ya Apabila Kondisi basah Pasti Namanya tumbuh jamur ya Pasti akan mati Bapak Ibu ya Oke ini Jadi daun ini Semua ini Putuskan saja ini ya Oke Jadi hal yang pemula yang harus pahami adalah Ini Bapak Ibu Pemotongan itu Pas diketiak daun ya Bapak Ibu ya Jangan di tengah Di tengah begini Jangan Bapak Ibu Itu kebiasaan pemula yang kurang paham ya Jadi potong ini pas ketiak ya Ini pasti tumbuh ibaratnya ya Lebih ibaratnya Kejaminan tumbuhnya hampir 90% ya Bapak Ibu Ini dia Iya Oke ya Nah Kita menggunakan bentuk V ya Bapak Ibu ya Nah ya V kita buat Oke ya Nah Oke Ini bentuk V ya Bapak Ibu ya Saya lihat ya Ini V ini Oke Jadi tinggal kita belas saja disini Oke Oke Ini tinggal tempelkan saja begini Nah ya Oke Ini ya Bapak Ibu Kondisinya ya Usahakan itu Kondisi pas Sedih ya Antara pemotongan tadi Bapak Ibu ya Oke Sesudah itu Kita Menggunakan Plastik ya Kita Tikat deh ya Usahakan pengikatan itu Rapi ya Dan juga Jangan sampai Setelah kemungkinan Setelah kata Uap air Atau air Masuk ke dalam ya Itu menyebabkan Penempelan kita Pasti gagal ya Karena akan timbul jamur Pastinya Dan lama-lama makan Pasti busuk ya Oke Sudah selesai Bapak Ibu Ini sudah Usahakan ya Usahakan ini Para pemula ini Usahakan itu Pembungkusan Atau penutupan itu Rapi ya Ini rapi dia Supaya Air ya Atau uap air Tidak masuk ya Oke Langkah terakhir adalah Ini dia Penutupan ya Atau membuat sungkupnya ya Supaya namanya Menjaga gelambapan Dan juga Menghindari Air hujan ya Ini gunanya ini Sebenarnya ini Menjaga gelambapan ya Dan juga Bila kata Supaya tidak diganggu oleh Oleh OPT ya Organisme Pengganggu tanaman ya Bapak Ibu Nah oke Bapak Ibu Sekianlah informasi kita ya Bagaimana cara Menempel Tambung kucuk ya Dengan betulan benar Menurut Pak Tani BS Bapak Ibu Semoga bermanfaat ya Supaya Namanya Channel kita Lebih berkembang ya Jangan lupa Saya sama kawan-kawan yang lain Saya kira cukup sekian Bapak Ibu Izin pamit Dan akan kita berjumpa lagi Salam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton